Intro Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Sebelum kita mengenal Egi Maulana Fikri sebagai Lionel Messi asal Indonesia Publik sepak bola kita sangat akrab dengan sosok Andik Firmansyah Lincah serta memiliki gaya permainan khas Namanya melambung usai pertandingan tim National Selection melawan LA Galaxy Yang kala itu masih diperkuat pemain sekelas David Beckham Tepatnya pada 30 November 2011 Kemampuannya yang luar biasa itu kemudian mengantarkannya Keliga Malaysia dengan catatan salah satu pemain dengan gaji tertinggi Nah pada segmen kali ini 90 Minutes akan mencoba membongkar total kekayaan Yang dimiliki seorang Andik Firmansyah So, let's check this out Seorang pesepak bola yang memiliki tekad kuat lahir dengan nama Andik Firmansyah Di Jember Jawa Timur pada 23 November 1991 Diransir dari persebaya 1927.org Andik Firmansyah berasal dari keluarga yang sederhana Untuk membantu ekonomi keluarganya dan juga untuk membeli sepatu sepak bola Andik berjualan es di Stadion Tambak Sari Seperti kata peribahasa sekali dayung 23 Pulau Terlambawi Rupanya selain berjualan es di dalam stadion Hal itu dijadikan alasan Andik untuk menyaksikan persebaya berlaga dengan cuma-cuma Andik juga sempat berjualan gorengan dan menjadi loper koran Untuk mencari tambahan pemasukan Pemain sepak bola bertubuh mungil ini mengaku sudah menakuni dunia bola Semenjak dirinya masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar Berawal dari hobi Pemain persebaya bernomor punggung 10 itu membela tim sepak bola yang ada di kota kelahirannya bernama Dwi Kora Andik terus berusaha merealisasikan impiannya menjadi pesepak bola handal Dengan mengikuti seleksi pemain persebaya Surabaya Berbekal hobi dan potensinya itu Andik dapat menambuh skuad junior Bajul Ijo Setelah memperkuat tim persebaya selama 2 tahun Andik terpilih dan dipercaya sebagai salah satu pemain tim Nas Indonesia U23 Yang diterunkan di kompetisi SEA Games 2011 Nama Andik pun melejit setelah aksinya di rumput hijau kompetisi tingkat regional Asia Tenggara itu Berkat kepilawannya menggiring bola dan menembus pertahanan lawan Pemain asal jambar itu menerima kehormatan sebagai pemain yang memperkuat skuad tim Nas Selection melawan LA Galaxy Andik menerima banyak pujian dan acungan jempol atas aksi di pertandingan yang mempertemukannya dengan bintang sepak bola dunia David Beckham Pujian bahkan datang dari pelatih LA Galaxy Bros Arena Dirinya semakin bangga setelah Beckham menghadiahi kaos miliknya sebagai permintaan maaf Atas tackling yang dilakukan Beckham saat pertandingan Masih pada ingat kan momen ini? Dengan gayanya di lapangan hijau yang membuat dirinya disebut sebagai Messi-nya Indonesia Andik sanggup membuat klub besar dunia seperti Benfica dikabarkan meliriknya Namun rumor itu dibanta Andik karena dirinya telah melakukan penandatanganan kontrak dengan Persebaya sampai 2013 Meski demikian Andik tak membanta jika dirinya ingin go internasional Keinginan Andik untuk merumput di luar negeri terkabul sudah Berbagai tawaran dari klub luar negeri berdatangan ketika masa kontraknya berakhir dengan Persebaya 1927 Namun pada akhirnya Andik lebih memilih bergabung dengan skuad Malaysia Selangor FA Ia mulai merumput bersama klub di bawah kepelatihan Mehmet Durakovic ini Mulai Januari 2014 dan berperan sebagai penyerang Bersama klub negeri jiran itu Andik mampu tampil sebanyak 68 kali dan mempersembahkan 15 gol Setelah masa kontraknya berakhir bersama Selangor Ia masih memilih Liga Malaysia untuk melanjutkan karir sepak bolanya Akhirnya pada tahun 2018 ia resmi berseragam ke DFA Akan tetapi ia hanya membela klub itu hanya semusim saja Sebelum kemudian pulang ke tanah air lalu merumput bersama Madura United Keputusannya kala itu bergabung bersama Laskar Sape kerap menuai banyak kritikan Khususnya para supporter fanatik sepak bola khususnya para fans Persebaya Surabaya Hal itu tentu bukanlah tanpa sebab supporter Bajul Ijo begitu menaruh harapan besar kepada dirinya Untuk kembali memperkuat klub yang membesarkan namanya itu Berselang semusim saja Andik lalu hengkang menuju Bayangkara FC Yang tak lain adalah klub hasil merger dari Persebaya 1927 Karirnya di tim nasional pun cukup gemilang lantaran kalah squad Garuda di bawah asuan coach Alfred Riedel Andik mampu mendominasi pada posisi penyerang sayap Kecepatan serta kelincahan yang dimilikinya menjadi sebuah nilai plus tersendiri bagi pesepak bola mungil ini Beberapa tren prestasi berhasil diraihnya Tayal jika beberapa klub yang dibelanya berani menggaji mantan penjual es keliling di stadion ini Dengan bayaran fantastis Kabarnya yang mendapatkan gaji sebesar 150 ribu USD per tahun Atau setara dengan 2 miliar ketika berseragam selangor FA Nominal itu menjadikan Andik sebagai salah satu pemain Indonesia dengan bayaran termahal Tentu bukan hal yang mustahil jika dirinya memiliki total kekain bersih senilai 19,5 miliar rupiah Dari banyaknya pundi-pundi rupiah yang dimilikinya Pria asal jember ini berhasil beli rumah bagus di Semanggi Mangrove Yang dimana hunian itu termasuk salah satu peruman elit di Surabaya loh guys Harga rumah di kawasan itu pada Juni 2018 paling murahnya ada di kisaran 600 jutaan rupiah Tapi yang harganya di atas 1 miliar malah yang paling banyak dijual Hmm kira-kira tipe yang mana ya yang dimiliki Mas Andi? Selain memiliki rumah di kawasan elit pemain milik Bayangkara FC ini Juga memiliki aset lain seperti rumah kontrak hingga kebun jeruk Yang mampu memberinya pemasukan tambahan sebesar 40 juta sekali panen Hal ini dilakukannya tak lain hanya untuk investasi ketika dirinya sudah tak lagi berkutat dalam dunia si kulit bundar Andik Firman Shaw bisa menjadi contoh lain bagi para pesepak bola lainnya Sebab tak sedikit kita jumpai para pesepak bola kita ketika sudah gantung sepatu Nasibnya banyak yang luntang lantung Barang mewah lainnya yang dimilikinya yakni sebuah Toyota Fortuner yang harganya mencapai 521 juta rupiah Serta ia juga pernah mengunggah foto sedang berpose di depan mobil Ford Fiesta berwarna merah Yang dimana harga kendaraan itu berkisar 90 juta hingga 140 juta rupiah Sedangkan untuk kendaraan roda dua sendiri Andik memiliki Honda CBR 150R Yang harganya mencapai 33 juta rupiah Dan motor CB Custom yang kerap kali ia gunakan Nah selain memiliki aset serta kekayaan berlimpah Andik Firman Shaw juga dianugerahi sasak wanita yang cantik bernama Sylvia Anggun Merasa sudah sangat cocok satu sama lain tepatnya pada tanggal 24 Juni 2020 Keduanya meresmikan hubungan mereka menjadi suami istri Meski sudah berjalan setahun lebih membangun batra rumah tangga Akan tetapi Andik tak lupa untuk terus membagikan potret kemesraan mereka Itulah tadi deretan aset yang dimiliki Andik Firman Shaw Selama menjajal karir sepak bola Berangkat dari anak tukang besak dan buru pabrik Kini dirinya mampu hidup lebih layak Nah menurut kalian pemen mana lagi ya yang patut kita uli kekayaannya? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar And see you! Terima kasih telah menonton!